Intro Allah kata Nabi, boleh gak minta sekali lagi? Mohon tepetin lagi Baik kata Allah, ini permintaanmu yang terakhir Muhammad Dan kamu tidak boleh minta lagi Kuterima taubat umatmu Selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan Uy, nangis Nabi, Pak Nabi langsung pamer di hadapan para sahabat Saking bangganya, saking terharunya Inna allaha yakbalu taubat al-abdim ma lam yagardir sesungguhnya Allah Akan tetap menerima taubat hambanya Selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan Selanjutnya yang saya hormati Sekaligus kami semua mendoakan Semoga almarhum diampuni segala dosa-dosanya Dihapuskan segala kesalahannya Dilipatgandakan segala kebaikan Pahalanya Dan saat ini diluaskan di kuburnya Dan di akhiratnya nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah kekal abadi selama-lamanya Seperti doa Ustaz Aseb tadi Kita semua bersaksi beliau orang baik Semoga sedekah jariah beliau Baik di pondok pesantren Al-Kalim Rashid Maupun di majlis maupun jariah yang lainnya Allah lipatgandakan dengan pahala yang tiada batasnya Untuk manfaat dikubur sampai di surga nantinya Allahumma amin Amin ya Rabbul Alamin Selanjutnya Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ta'ziyah Apa kabar? Sehat? Sudah ngantuk belum? Belum ya Saya minta izin menyampaikan ta'ziyah Walaupun di masa pandemi Berwasilah dengan ta'ziyah malam ini Semoga kita diselamatkan dari virus corona ini Kalaupun terpapar Mudah-mudahan kita diberikan kekebalan Dan saya minta izin Pak Ceramahnya tidak pakai masker Karena kalau mahan pakai masker Lama-lama bau jigong Saya khawatir keracunan jigong saya sendiri Makanya saya lepas maskernya Baik Bapak ibu rahimah kemullah Diriwayatkan dari Uthman bin Affan Radiallahu'an Kanan nabiyu sallallahu'alaihi wasallam Bahwasanya nabi sallallahu'alaihi wasallam Iza faragha min dabnil mayyit Apabila beliau selesai dari menguburkan mayyit Waqaf alaih beliau tinggal di samping kubur Seraya mengajak sahabat Kumpul ke pemakaman Mendekat ke makam tersebut Waqala lantas beliau bersabda Istagfiru li'akhikum Mintakan ampun untuk saudara kalian yang baru saja dimakamkan ini Wasallu'lahu bitadbit Dan mintakan juga untuknya kemantapan Fa'innahu'l'ana yus'al Karena sesungguhnya Dia sekarang ini sedang ditanya Sedang diinterogasi oleh malaikat munkar dan nakir Hadis ini tercantum dalam kitab sunan abi dawud Nomor hadis 3.221 Dan disahihkan dalam kitab sahih al-jami'ah Nomor 945 Intinya Stressing penekanan hadis ini Bapak ibu Perintah nabi Kalau ada yang dikubur Doakan Karena doa kita yang masih hidup ini Membantu si ahli kubur Agar mantap menjawab pertanyaan Malaikat munkar dan nakir Nah imam Ahmad bin Hanbal ditanya Berapa lama orang dikubur ditanya Kata imam Hanbali orang mu'min ditanya Tujuh hari tujuh malam gak berhenti Orang munafik Empat puluh hari empat puluh malam Orang kafir Sampai datangnya kiamat nanti Di mu'min saja nih pak Tujuh hari tujuh malam Makanya ada fatwa dari Imam Tawus Rahimahullah Imam Tawus ini siapa? Ulama tabi'in Jadi ini tabi'in Tapi ulama'nya Belajar agamanya kepada Sohabat nabi Dan hadis yang diriwetkan Dari beliau Sahih semua Imam Tawus berkata Sesungguhnya orang mati Akan diinterogasi Ditanyai dikuburnya Tujuh hari tujuh malam Maka disunahkan Bagi keluarga yang ditinggalkan Agal serama hari-hari itu Sedekah makanan Karena sedekah makanan itu Sangat membantu Bagi si ahli kubur yang bersangkutan Nah inilah cikal bakalnya pak Kalau tahlilan ada sedekahan Silahkan pak Kuenya dimakan itu Jeruk salahnya dimakan Ada kopi sih Kalau mau ambil kopi Kesini saja Ini sebabnya Ini sekaligus Klarifikasi Kena belakangan Di Bandar Lampung Ini banyak yang Mengharamkan Makan minum Tempat orang mati Haram Besek Haram Sampai-sampai Ada kejadian Di suatu tempat Ya di Bandar Lampung Pas ta'ziahan Beseknya Ditinggal di kursi Masing-masing Separuh itu Separuh bawa pulang Separuh ninggalin Karena haram Saya langsung dalam hati Mengucapkan Alhamdulillah Banyak sisaan ini Makanya bapak-bapak Nanti tuh ada besek ya Kalau bapak-bapak Mengharamkan besek Nanti beseknya Tinggal di kursi Masing-masing Biar saya yang Ngangkutin pulang Muat mobil saya itu Bisa tak bagi-bagiin Nama tetangga saya Justru sebetulnya Sedekahan terkait Dengan orang meninggal Ini manfaat Betul Buat orang yang Wapak meninggal Dunia Makanya Saya ingin Konfirmasi dulu Ke hadis sahih Dari Aisyah Umul mu'minin Radhiallahu anha Beliau berkata Anna rajulan Atan nabiya Sallallahu anhi wasalam Sesungguhnya Ada seorang laki-laki Mendatangi nabi Dia berkata Sesungguhnya Ibuku meninggal Dunia Walam tus Kemarin Waktu mati Enggak pesen Apa-apa Enggak wasiat Apa-apa Enggak minta Apa-apa Tapi aku punya Pikiran Ya Rasul Seandainya Ibuku Masih bisa Ngomong Dia ingin Sedekah Ya juga ya Pak Orang mati Itu kalau masih bisa Wasapan Japri dia Ke anak cucunya Tolong ya Sedekah Atas nama Papa Jangan-jangan Beliau Kalau masih bisa Wasapa Langsung muncul Di komentar Grup Al-Karim Rasid Itu Minta lanjutkan Sedekah jariahnya Akan pondok Pesantren Al-Karim Rasid Ini tugas Anak cucu Beliau Melanjutkan Sedekah jariah ini Karena Pahalanya Sungguh Luar biasa Tak akan Pernah Terhentinya Sampai Akhirat Nantinya Allahumma Amin Ya kata Nabi Orang mati Itu kalau Masih bisa Ngomong Pilihannya Sedekah Maka Maka dia Maka dia Tanya Apa yang Fauha In Tasoddaktu Anha Apakah Ibuku Itu Bisa Dapat Manfaatnya Bila aku Sedekah Yang Pahalanya Atas Nama Dia Jawab Nabi Naam Tasoddak Anha Ya Sedekahlah Atas Nama Ibu Sahih Al-Bukhari Nomor Hadis 1388 Sahih Muslim Nomor 1004 Sahih Mutafakun Anayh Sahih Kelas 1 Nah Siapa Anha Rajulan Sesungguhnya Laki-laki Ini Laki-laki Yang Nanya Ini Pak Namanya Sa'ad Bin Ubadah Lantas Dia bertanya Lagi Sama Rasul Ayu Sadak Adi Abdul Ya Rasul Kalau Begitu Apa Sedekah Yang Utama Ya Rasul Jawab Nabi Sakyul Mak Bagikan Air Minum Makanya Pak Enggak Ketang Air Minum Bagikan Beli Apa Ini Airnya Gledi Ya Apa Glek Ya Subhanallah Bacanya Justus Satu Air Glek Ya Ya Paling Sekerdus 20.000 Kan Modal Cepet 5 Kerdus Lebih Itu Ustaz Enggak Kebeli Air Mineral Kemasan Ya Sudah Air Sumur Tapi Kalau Bisa Direbus Ditambahin Yang Item Item Itu Kopi Namanya Tambahin Agak Manis Dikit Ustaz Gas Abis Enggak Bisa Ngerebus Kayu Bakar Enggak Ada Kopi Enggak Ada Gula Enggak Kebeli Sudah Enggak Saya Repot Air Sumur Enggak Apa Enggak Direbus Bagikan Di Gelas Tapi Jangan Ngomong Ngomong Nanti Banyak Yang Enggak Mau Minum Soalnya Takut Anyangan Ya Kalau Cuman Airnya Sanggup Ya Rasul Lebih Dari Air Minum Apa Faitam To'am Hidangkan Makanan Makanya Ja'far Meninggal Pak Istrinya Nyembleh Kambing Ngidang Ya Kalau Haram Soalnya Nabi Sudah Diharam Kan Itu Istrinya Ngidang Nyembleh Kambing Makanya Kebiasaan Orang Lampung Kalau Nyai Ninggal Sidi Siti Ninggal Bakas Tombai Ninggal Itu Nyembleh Kebok Nyembleh Sapi Boleh Bagus Itu Emang Nabi Lakukan Nabi Lakukan Dalam Kitab Soheh Muslim Nomor Hadis 4464 Nabi 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 Nyembleh Kambing Gede Banget Sedekahan Atas Khadijah Yang Sudah Wapat Meninggal Dunia Jadi Kalau Yang Begitu Diharam Haramkan Itu Mengharamkan Nabi Namanya Kasus Jamfar Kasus Nabi Bersedekah Atas Khadijah Itu Yang Menceritakan A'isah Umul Mu'minin Radiyallahu Anha Berarti Sudah Lama Khadijah Wapat Meninggal Dunia Jadi Sebetulnya Itu Asal Mu'asalnya Yang Gak Boleh Itu Begini Saya Dudukkan Soalnya Dululah Yang Gak Boleh Itu Bapak Ibu Maksa Gara Gara Tahlilan Rumah Kegade Gara Gara Tahlilan Rumah Kejual Jangan Sampai Bunda Hajah Mix Yuliana Gara Gara Tahlilan Langsung Pasang Pulang Pengumuman Jual Rumah Beserta Jandanya Kayak Yang Di media Sosial Itu Ini Namanya Maksa Kalau Kata Orang Tua Dulu Apa Besar Pasak Daripada Tiang Kalau Kata Orang Jaseng Biar Tekor Asal Kesohor Kalau Kata Orang Palembang Kue Putu Buatan Cik Gaya Awak Buntu Banyak Gaya Nah Itu Yang Gak Boleh Tapi Kalau Mampu Gak Masalah Kayak Sedekan Tadi Itu Bapak Ibu Lagi Pula Begini Kan Ada Antisipasinya Kalau Memang Orang Gak Mampu Ada Rukun Kematian Itu Lagunanya Rukun Kematian Pak Antisipasi Kalau Yang Meninggal Ini Gak Mampu Makanya Kita Itu Kalau Diambil Iuran Rukun Kematian Nyetor Ini Petugas Sudah Keliling Capek Capek Begitu Nagi Malah Diprotes Saya Ini Nyetor Tulus Tapi Tidak Pernah Dapat Giliran Kalau Bisa Naginya Sama Allah Saja Itu Bener Ada Ustaz Kodir Yang Pernah Kena Marah Minta Malaikat Saja Yang Eksekusi Itu Gunanya Yang Kedua Ada Takziahan Gaya Di kampung Saya Beras Nenting Ayam Kampung Gak Lepel Ayam Potong Di kampung Saya Ayam Kampung Bawa Mie Kuning Gula Putih Kalau Cara Dikotakan Kita Cukup Sumbangan Pakai Baskong Tutup Pakai Taplak Meja Tapi Mohon Pak Isinya Jangan 5 Ribu Kita Kadang Gak Konsisten Di Undang Hajatan Ngamplop 500 Ribu Tiba Orang Mati Ngamplop 5 Ribu Gitu Ngarep Bawa Besek Kita Malaikat Malu Malu Itu Antisipasinya Tambah Lagi Ada Dari Wali Kota Dari Pemerintah Kota Satu Juta Untuk Satu Kasus Kematian Belum Lagi Untuk Untuk Yang Lain Antisipasi Bagi Yang Tidak Mampu Kalaupun Memang Gak Mampu Yang Gak Usah Besekan Gak Apa-apa Air Putih Jadilah Yang Penting Kita Ikhlas Dalam Mendoakannya Tapi Kalau Bagi Yang Mampu Silahkan Dia Ingin Sedekah Gak Masalah Saya Pernah Ceramah Nuju Hari Kayak Gini Yang Meninggal Mantan Bupati Semua Yang Takziah Dikasih Besek Dobel Biasanya Yang Dobel Yang Mimpin Tahlil Aja Kan Ini Semua Dobel Bapak 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 Dikasih Sarung Sama Sajada Ibu Ibunya Dikasih Telekung Sama Kurudung Begitu Ngantri Pulang Semua Yang Takziah Di Amplopin Saya Langsung Ngebatit Kalau Yang Takziah Saja Di Amplopin Apalagi Saya Yang Ceramah Jadi Mikirnya Kesono Ya Bayat Iya Kan Orang Mampu Orang Kayak Gak Bapak Mantan Bupati Dan Belum Pernah Ditangkap KPK Ya Kalau Sudah Ketangkap Ya Maklum Dululah Kita Sudah Banyak Yang Disita Soalnya Silahkan Sedekat Itu Manfaatnya Seguh Luar Biasa Buat Yang Wafat Meninggal Dunia Makanya Begini Pak Ada Hadis Yang Istimewa Disampaikan Oleh Umar Bin Khotov Radiyallahu Ad Doa Wasodakotu Hadiyah Ilal Mauta Doa Dan Sedekah Adalah Hadiyah Terbaik Buat Orang Mati Jadi Mohon Maaf Betul Bapak Ibu Bukan Papan Bunga Hadiyah Untuk Orang Mati Ratusan Papan Bunga Hanya Hiburan Bagi Yang Hidup Saja Gak Ngaruh Bagi Orang Mati Bahkan Mohon Maaf Bukan Kijing Yang Bermanfaat Buat Orang Mati Itu Makanya Saya Bahagia Betul Bapak Haji Ayah Haji Budiono Dimakamkan Di lokasi Pondok Pesantren Luar Biasa Kalau Bisa Begitulah Orang Orang Kaya Memang Begitu Dimakamkan Di Tanah Wakom Sendiri Itu Yang Luar Biasa Jadi Jangan Mau Di TPU Tempat Pemakaman Umum TPU Itu Gak Bisa Sembarang Ngijing Kita Hanya Dosa Tapi Kalau Tanah Kita Sendiri Wakob Kita Sendiri Enggak Apa Tanah Kita Enggak Jadi Masalah Tentang Perkara Itu Semua Harus Ngerti Kita Hukum Pikihnya Sesungguh Luar Biasa Saya Ingatkan Kijing Mahal Kaya Manapun Gak Ngaruh Dipakein Marmer Harga 2 Miliar Belinya Dari Sepanyol Yang Ngangkut Messi Mati Doa Dan Sedekah Adalah Hadiah Terbaik Untuk Orang Mati Hadis Ini Dari Umar Bin Khotob Disabdakan Oleh Nabi Sallallahu Sallam Dan Dijelaskan Oleh Umar Kata Umar Setelah Menyebutkan Hadis Ini Sedekah Yang Dikeluarkan Setelah Penguburan Akan Kekal Pahalanya Sampai Tiga Hari Sedekah Yang Dikeluarkan Pada Hari Ketiga Akan Kekal Pahalanya Buat Ahli Kubur Sampai Tujuh Hari Sedekah Pada Hari Yang Ketujuh Akan Kekal Pahalanya Sampai Dua Puluh Lima Hari Ya Kalau Bisa Kita Ini Paket Salawean Buat Nama Nama Proyek Usad Sam Hari Soalnya Usad Sam Ruan Dua puluh Hari Makanya Dimenggala Masih Paket Di Menggala Itu Paket Salawean Kadang Mereka Duluin Dua puluhan Begitu Di Teluk Itu Lingkungan Orang Jasing Biasanya Yang Paket Salawean Ada Yang Duluin Kedua puluh Sedekah Pada Hari Kedua puluh Lima Akan Kekal Pahalanya Sampai Empat Puluh Hari Sedekah Pada Hari Keempat Puh Akan Kekal Pahalanya Buat Ahli Kubur Sampai Seratus Hari Sedekah Pada Hari Ke Seratus Atau Tiga Bulan Akan Kekal Pahalanya Sampai Satu Tahun Sedekah Pada Satu Tahun Akan Kekal Pahalanya Sampai Seribu Hari Alias Tiga Tahun Selebihnya Silahkan Ngehul Ini Diucapkan oleh Umar Bin Khotob Mengomentari Hadis Nabi Tadi Dan Dituliskan oleh Ulama Terkemuka Al-Imam Jalaluddin Asyuti Dalam Kitab Al-Hawir Al-Fatawi Di Juz Yang Kedua Halaman 198 Ini Bukan Nujuh Hari 40 Hari 100 Hari Itu Tradisi Agama Tertentu Tidak Jelas Ini Imam Suh Itu Bukan Ulama Sembarangan Pengarang Kitab Jala Lain Tafsir Jala Lain Ulama Mujid Tahidin Roji Di Kalangan Madab Safi'i Ini Bagi Yang Mau Mengamalkan Yang Gak Mau Yang Gak Saling Menyalahkan Setuju Kira-kira Kita Ini Gini Saja Konsisten Saja Kita Untuk Kami Amal Kami Untuk Sampaian Amal Sampaian Yang penting Gak Saling Menyalahkan Jalan Masing-masing Yang Gak Tahlilan Jangan Tahlilan Yang Gak Mu Yasinan Jangan Yasinan Kita Tahlilan Jocong Tahlilan Kita Yang Suka Tahlilan Jangan Nyalahkan Yang Gak Suka Tahlilan Oh Sama-sama Muslim Kok Tapi Yang Suka Tahlilan Juga Jangan Nyalahkan Kita Yang Tahlilan Yang Gak Suka Tahlilan Kayak Hidup Bertetangga Sajalah Urus Rumah Tangga Kita Sendiri Jangan Ngopi Rumah Tangga Orang Setuju Gak Gira 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 Makanya Ada Pepatah Orang Pasaran Laki Laki Yang Rajin Mencium Istrinya Relatif Lebih Panjang Umur Dibandingkan Dengan Laki Laki Yang Mencium Istri Tetangganya Setuju Gak Gira 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 Ya Kalau Seorang Kita Ya Begitu Juga Dalam Beragama Kita Gak Bisa Membuat Orang Sama Dengan Maunya Kita Sama Dengan Apa Yang Kita Pikirkan Orang Punya Background Masing Masing Pondok Masing Masing Guru Masing Masing Tinggal Sering Menghormati Satu Sama Lainnya Kalau Saya Sudah Clear Perkara Ini Pada Satu Konsep Al Kufu Am Kola La Ilaha Illallah Kendalikan Diri Kalian Terhadap Orang Yang Masih Mengucapkan Kalimat La Ilaha Illallah Selama Masih Mengucapkan Kalimat Itu Dia Saudara Saya Terserah Mau Beda Madhab Terserah Bau Beda Manhat Silakan Mau Beda Harakah Silakan Mau Beda Organisasi Silakan Termasuk Beda Pilihan Politik Gak Masalah Yang Penting La Ilaha Illallah Dia Saudara Saya Ini Yang Mesti Kita Pegang Bersama Makanya Nabi Bersabda Kendalikan Diri Kalian Kepada Orang Yang Masih Mengucapkan Kalimat La Ilaha Illallah Sedekahan Tapi Sedekah Itu Juga Gak Mesti Dalam Bentuk Uang Ya Pak Tidak Mesti Juga Dalam Bentuk Harta Maksud Saya Ada Sedekah Yang Tidak Bentuknya Harta Yang Seperti Kita Lakukan Malam Ini Yasin Tahlil Dan Bacaan Al-Quran Lainnya Sepakat Hanabi Imam Malik Imam Hanabi Imam Asyafi'i Dan Imam Hanbali Tiga Madhab Berkata Baca Quran Untuk Orang Mati Yang Bermanfaat Buat Orang Mati Tiga Madhab Satu Madhab Mengatakan Imam Malik La Tasilu Ilaih Pahalanya Gak Nyampe Buat Orang Mati Baca Quran Ini Lakinnahu Hassan Tapi Bagus Mutawasilan Ilallahi Bitil Katilawah Gunanya Kita Baca Quran Termasuk Yasin Ini Tawasulan Kepada Allah Dengan Bacaan Itu Guna Mendoakan Orang Mati Jadi Kalau Dari Sini Kita Lihat Pak Ulama Ahlu Sunnah Empat Madhab Tidak Ada Satupun Yang Membidahkan Baca Quran Buat Orang Mati Yang Membidahkan Orang Zaman Sekarang Dan Jelas Itu Bukan Ahlu Sunnah Kadang Kadang Belajar Agama Juga Jelas Belajarnya Cuman Dari Internet Kalau Nanti Ditanya Malaikat Guru Kamu Siapa Sheikh Youtube Al Interniti Kiai Haji Google Ustaz Facebook LCMA Ya Kacau Dunia Ini Kalau Dia Berpatu Semau Dia Empat Madhab Tidak Ada Yang Mengatakan Bin Ah Itu Jelas Fatua Ulama Ahlu Sunnah Imam Malik Mengatakan Tidak Nyampe Pahalanya Tapi Bagus Bahkan Imam Sampi'i Berpatu Alangkah Baiknya Baca Di samping Kuburan Itu Suatu Surat Atau Suatu Ayat Dari Al-Quran Di samping Kuburan Dan Apabila Dihatamkan Quran Semuanya Itu Lebih Baik Lagi Tapi Orang Indonesia Itu Ada Pak Yang Ngomong Baca Quran Di Kubur Itu Haram Saya Teliti Apa Sebabnya Ternyata Gara-gara Pulang Haji Pulang Umrah Karena Dibaki Al-Gharkat Samping Masjid Nabawi Itu Kan Pemakaman Kalau Kita Masuk Kesana Ada Papan Pengumuman Gede Banget Tulisannya Bahasa Inggris Arab Indonesia Di Poin Nomor Empat Itu Ada Tulisan Begini Dilarang Dalam Kurung Diharamkan Membaca Al-Quran Di Pemakaman Ini Gara-garanya Orang Orang Indonesia Mengharamkan Baca Quran Di Gubur Tapi Ingin Saya Tegaskan Sama Bapak Malam Tidak Ada Satu Pendalil Ini Harus Pak Stressing Taukit Ya Pak Penekanan Tidak Ada Satu Pendalil Yang Melarang Baca Quran Di Gubur Ini Biar Kita Dipede Pak Kalau Ada Yang Mengharam Haramkan Tidak Ada Dalil Sebaliknya Ada Dalil Yang Menganjurkan Baca Quran Dikubur Jadi Sahabat Nabi Mau Menghatamkan Quran Pakai Tenda Biar Hujan Tidak Kehujanan Panas Tidak Kepanasan Tapi Dia Tidak Menyadari Kalau Itu Pemakaman Sebelumnya Begitu Dia Tengok Tengok Kuburan Semua Tidak Jadi Dia Sampai Hatam Dia Cari Nabi Halak Tuh Ya Rasulullah Celaka Saya Loh Ngapa Kata Nabi Saya Baca Quran Dikubur Ya Rasul Tapi Saya Tidak Tahu Kalau Itu Tadi Pemakaman Kira Kira Apa Si Kafarat Cara Nebus Dosanya Karena Saya Sudah Baca Quran Dikubur Senyum Nabi Kata Nabi Pulang Kamu Kekuburan Tadi Lanjutkan Bacaan Quran Sampai Selesai Karena Bacaan Memendatangkan Ketenangan Dan Keselamatan Bagi Semua Ahli Kubur Yang Ada Disana Subhanallah Sunan Atir Nedi Di Juz Yang Kelima Halaman 289 Dan Tidak Ada Pak Yang Melarang Itu Saya Sudah Nanya Sama Yang Membidah Bidahkan Baca Quran Dikubur Itu Saya Mungkin Antum Punya Dalil Kata Saya Kami Mau Belajar Apa Kata Dia Sohe Hadis Sohe Bukhari Busrib Ya Iyalah Kata Saya Masa Ya Iya Dong Itu Bukan Larangan Baca Quran Dikubur Jangan Jadikan Kuburku Jangan Jadikan Kuburku Sebagai Idan Tempat Pesta Perayaan Masjidan Dan Masjid Tempat Sholah Itu Bukan Larangan Baca Quran Dikubur Larangan Pesta Dimakam Kira Kira Boleh Gak Kita Ngundang Trio Macan Dikuburan Suruh Nyanyi Wah Nasi Jagong Misalnya Ya Gak Boleh Deng Dilak Nak Kita Atau Pesta Senang Senang Walimahan Dimakam Gak Boleh Atau Yang kedua Menjadikan Kubur Sebagai Masjid Maksudnya Apa Zuhur Kita Bukannya Ke Masjid Al-Amin Malah Kita Nenting Sajadah Sholat Di Atas Kuburan Itu Yang Gak Boleh Tapi Kalau Kuburan Di Samping Masjid Boleh Di Depan Masjid Boleh Di Belakang Masjid Boleh Di Tengah Masjid Boleh Ada Kuburan Yang penting Ada pagar Yang membatasi Kita Gak Nyembah Kuburan Itu Masjid Nabawi Di Dalam Masjid Ada Makhom Nabi Abu Bakar Umar Boleh Kita Bukan Nyembah Kuburan Maksudnya Ini Gak Ada Satupun Dalil Ada Andai Kata Orang Punya Dalil Juga Dahulukan Dalil Yang Menetapkan Daripada Dalil Yang Melarang Satu Dalil Menganjurkan Baca Quran Dikubur Umpama Nih Satu Dalil Melarang Dalam Kaedah Usul Fikih Yang Diambil Yang Menganjurkan Ini Dalil Yang Melarang Juga Gak Ada Ya Sudah Abaikan Itu Kadang Orang Indonesia Mudah Gegeran Pak Seribu Usat Menganjurkan Membolehkan Ada Satu Ustaz Yang Membidahkan Yang Diikutin Satu Mudah Gegeran Gak Percaya Diri Orang Indonesia Itu Kayak Masalah Kijing Kuburan Banyak Yang Mengharamkan Alasan Di Mekah Gak Pakai Kijing Baru Sekarang Di Mekah Gak Pakai Kijing Dulu Pakai Kijing Di sana Berabad Abad Lamanya Ya Gara Gara Revolusi Wahabi Ya Wahabi Itu Gak 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 Punya Dosa Banyak Ribuan Ulama Dieksekusi Dalam Revolusi Wahabi Coba Dokumen Sejarahnya Dibuka Konspirasi Dengan Inggris Itu Sebetulnya Kalau Jujur Jujuran Dengan Sejarah Ribuan Ulama Dieksekusi Di Kamah Itu Fakta Sejarah Yang Gak Bisa Dibohongi Kamah Berdarah Darah Ya Sehingga Berharap Itu Terulang Lagi Tapi Yang Jelas Sebetulnya Beda Paham Tidak Apa Apalah Kalau Gak Mau Pakai Kijeng Juga Gak Apa Tapi Gak Perlu Mengharamkan Orang Yang Memakainya Ini Perkara Hilafiah Sebetulnya Baca Yasin Kalau Kur'an 30 Jujur Kepanjangan Yuk Kita Sedekan Yasin Saya Seng Ditanya Ustadz Ngapa Mesti Yasin Yang Dibaca Buat Orang Mati Tak Ajarin Cara Jawabnya Ini Pak Baca Yasin Buat Orang Mati Ini Bukan Perintah Kiyai Bukan Perintah Ustadz Bukan Perintah Guru Ngaji Tapi Baca Yasin Buat Orang Mati Ini Perintah Nabi Allah Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Nabi Yang Perintahkan Ikra'u Yasin Ala Mautakum Bacakan Yasin Atas Yang Mati Diantara Kalian Semua Ibnu Majah Nomor Hadis 1448 Abu Daud 3121 Musnad Imam Ahmad 19427 Dan Disohihkan Dalam Kitab Soeh Ibnu Hibban Oleh Al-Hafid Ibnu Hibban Jelas Ulama Yang Mensohihkannya Tinggal Kita Yang Mengamalkannya Saja Orang Sekarang Yang Suka Bidah Bidah Itu Pak Pasti Kutipannya Al-Albani Dido'ikan Al-Albani Disohihkan Al-Albani Dibidahkan Oleh Al-Albani Emang Siapa Dia Ya Kalau Sama Saya Pinteran Dia Jauh Mungkin Kayak Bumi Malangit Tapi Beliau Itu Baru Meninggal Tahun 1999 Setahun Pasca Reformasi Masa Pendapat Orang Satu Fatwa Ulama 14 Abad Kacau Salah Semua Gara Gara Orang Zaman Sekarang Ya Kalau Mau Pake Banding Banding Sama Kiai Haji Hashim As'ari Senioran Kiai Haji Hashim As'ari Kiai Hashim As'ari Itu Gelarnya Hadratus Sheikh Mengapa Hadratus Sheikh Hapal Enam Kitab Indo Sohai Bukhari Sohai Musrib Sunan At-Tirmidi Sunan An-Nasai Sunan Ibn Majah Sunan Abi Daud Kalau Kita Hapalnya Sunan Kali Jogo Sunan Bona Sunan Ampel Itu Doang Hapalnya Enam Kitab Indo Sampai detik ini Belum ada Satupun orang Indonesia Yang menghapal Enam Kitab Indo Tapi Belagak Membidahkan Kiai Haji Hashim As'ari Nah Itu yang Tidak boleh Sebetulnya Baik Kalau Yassin Yang 83 Ayat Yang 83 ayat Juga Masih Kepanjangan Baca Al-Fatihah Jajilah Nah Ini Ngajarin Males Makanya Buat Putra Putri Al-Marhum Ayahanda Budiyono Kan sibuk Semua Anak-anak Sudah Berhasil Sibuk Dalam Tugas Mampir Sholat Maghrib Ke Masjid Sambil Tugas Misalnya Baca Fatiha Jajilah Enggak Sempat Baca Yassin Malam Jum'at Fatiha Jajilah Niat Yang Membaca Al-Fatiha Dibaca Buat Orang Mati Bagus Al-Fatiha Dibacakan Buat Mendoakan Orang Sakit Bagus Al-Fatiha Dibacakan Buat Mendoakan Anak Kita Biar Betah Di Pondok Bagus Bacain Fatiha Anak Di Pondok Diting Tengok Terus Pak Gak Jadi Mondok Bacain Terus Fatiha Anak Kita Kuliah Di Jogja Atau Jakarta Takut Dia Terngelesnya Sudah Bacakan Laja Fatiha Selamat Dia Makanya Bagus Al-Fatiha Dibacakan Buat Yang Sedang Naik Haji Bagus Al-Fatiha Dibacakan Buat Laki-laki Hidung Belang Mata Keranjang Bagus Makanya Saya Tanyain Saya Ajarin Sama Ibu Ibu Kalau Punya Laki Hidung Belang Rajin Dajin Bacakan Fatiha Ilang Belang Di Hidungnya Gak Akan Keranjangan Lagi Matanya Termasuk Al-Fatiha Dibacakan Buat Istri Yang Mulutnya Cerewet Kelewat Bagus Makanya Bapak Bapak Kalau Punya Bini Cerewet Ngomel Laja Di Dapur Gak Bisa Diem Deketin Jidat Al-Fatiha Langsung Mingkem Mulutnya Kalau Enggak Mulutnya Yang Mingkem Kita Digibuk Pake Sabu Nah Kalau Al-Fatiha Juga Masih Kepanjangan Mampu Niat Ngedoain Orang Tua Baik Dikit Lagi Di Poin Yang Kedua Nggak Saya Sampaikan Dibalik Peristiwa Wafatnya Ayah Anda Haji Budiono Peringatan Bagi Kita Yang Masih Hidup Bahwasanya Kita Pasti Akan Mati Betul Nggak Mati Itu Ajal Sakit Cuman Sabah Biyah Makanya Sering Saya Sampaikan Pak Bukan Corona Yang Menyebabkan Kematian Tapi Kematian Itu Ajal Setuju Nggak Kira-kira Itu Takdir Nggak Bisa Dimajukan Nggak Bisa Diundur Makanya Kita Panik Jangan Berlebihan Jangan Berlebihan Paniknya Itu Saya Ikut Aturan Pemerintah Pakai Masker Pakai Cuci tangan Cuci Karena Sunah Cuci tangan Itu kan Soalnya Bangun Tidur Cuci tangan Nabi Ditanya Apa Kalau cuci tangan Ya Rasul Yaduh Karena dia Nggak Tahu Waktu tidur Tangannya Gerayang Kemana Aja Iya Juga Logis Itu Pak Cuci tangan Kita Nggak Tahu Apalagi Kita Ini Kalau Mau Menyadari Dalam Satu Hari Kita Ngupil Mungkin Ratusan Kali Tanpa Kita Sadari Maka Cuci tangan Bagus Physical Distancing Bagus Terutama Sama Cewek Ya Sama Cowok Tertentu Saja Artinya Kita Ikut Hembawan Tapi Saya Ingin Tegaskan Modal Utama Beradaptasi Dengan Virus Bukan Masker Tapi Imunitas Daya Tahan Tubuh Itu Kata Dokter Begitu Imunitas Daya Tahan Tubuh Kita Sendiri Dan Daya Tahan Tubuh Kita Sendiri Itu Bukan Cuma Faktor Asupan Vitamin Gizi Tapi Juga Hati Hati Dan Pikiran Kita Makanya Ada Dokter Yang Di Jawa Timur Yang Biasa Ceramah Itu Yang Sering Isi Orang Orang Pensiun Apa Kata Si Dokter Penyebab Penyakit Bukan Makanan Maka Jangan Terlalu Banyak Pantangan Tapi Penyebab Penyakit Adalah Pikiran Dan Pikiran Yang Paling Membebani Adalah Cicilan Makanya Biasanya Banyak Cicilan Mudah Kena Corona Itu Karena Stres Kalau Kata Seibnus Sina Apa Gelisah Cemas Ketakutan Adalah Separuh Dari Penyakit Nggak Usah Ada Penyakit Kalau Cemas Berlebihan Takut Berlebihan Sudahlah Penyakit Apa Saja Mendekat Kepada Kita Semua Kemudian Saya Ditanya Ustaz Ngapa Ustaz Pakai Masker Mengapa Pakai Masker Dikarenakan Menjaga Kesehatan Kita Ini Pakai Masker Makan Teratur Minum Vitamin Saya Perhari Pak Minimal 1000 Miligram Vitamin Kita Bisa Pilih Yang Herbal Kalau Enggak Yang Kimia Kan Walaupun Herbal Lebih Mahal Harganya Minum Waduh Saya Setiap Hari Jaga Kesehatan Tujuannya Apa Bukan Agar Tidak Mati Tapi Agar Tidak Sakit Kalau Mati Majal Pak Kalau Kata Ibu Saya Jangan Ngebut Di Jalan Kalau Ngebut Tumburan Sama Mobil Kelindes Mati Kuburin Habis Itu Cair Jasar Harjanya 50 Juta Yang Menikmati Yang Ditinggalkan Aena Kan Instan Mikirnya Tapi Kalau Cecelakaan Patah Kaki Patah Tangan Jadi Urusan Saya Pikir Iya Juga Dikaren Asihatu Kairum Minal Gina Sehat Lebih Baik Daripada Kaya Jajal Bapak-bapak Ini Kalau Sakit Sakitan Setruk Bengek Prostat Bocor Kelet Tambah Asam Urat Rematik Cengap Cengap Berek Kencing Di celana Tapi Cerewet Istri Telat Ngambil Anduk Marah Istri Telat Bikin Teh Marah Istri Sambil Ngaduk Teh Ngebatin Dia Kapan Matinya Orang Sakit Bikin Repot Ngurusnya Makanya Bapak-bapak Kalau sakit Jangan Cerewet Takut Binit Ngebatin Kayak Gitu Kita Tujuannya Biar Sehat Sebetulnya Saya Ambil Bikin Sajalah Ada Orang Kaya Raya Semua Semua Serba Tapi Makan Nasi Takut Yang Dimakan Tiwul Orang Zaman Dulu Pak Yang Makan Tiwul Yang Nggak Kebeli Beras Zaman Sekarang Yang Makan Tiwul Orang Kaya Makannya Tiwul Makan Nasi Takut Ikan Nasin Takut Sambal Terasi Takut Sayur Santan Takut Makan Paling Segenggem Di Samping Rumah Orang Kaya Ada Orang Miskin Rumah Geribik Lantai Tanah Acap Atap Pada Bocor Tapi Kalau Makan Langsung Tiga Pirik Nasi Sayur Santan Nangka Kentel Lautnya Ikan Nasin Gabus Menggala Sambalnya Sambal Terasi Lalapnya Petek Jengkol Jaling Makan Bersimbah Keringat Duduk Di Teras Sambil Ngudut Ji Samsun Be Keren Asihatu Khair Minal Gina Sehat Lebih Baik Daripada Kaya Jadi Buat Motivasi Kita Menjaga Kesehatan Bukan Agar Tidak Mati Tapi Agar Tidak Sakit Nah Kala Kala Mati Kita Semua Ingin Memilih Mati Dalam Keadaan Husnul Khatimah Allahumma Amin Ya Kayak Yang di Berita-berita Itu Di Youtube Mungkin Yang sering Nyebar Wafat Lagi Solat Luar Biasa Tetangga Kita Yang di Waihalim Masjid Al-Busrah Lagi Solat Subuh Sujud Yang terakhir Sempet Tetangganya Itu Suudun Payah Orang Satu Solat Ketiduran Pikir Ketiduran Ternyata Meninggal Dunia Parahal Bukan Kiai Bukan Ustaz Ustaz Ferdinand Lagi Nyimamin Solat Tarawih Meninggal Ustaz Nawawi Di Kampung Palembang Teluk Betung Teluk Selatan Itu Lagi Mimpin Doa Meninggal Dunia Ustaz Sofyan Lurusan Alumni Mesir Anaknya Itu Sekelas Sama Saya Ustaz Ahmad Sofwan Orang Talang Padang Lagi Mimpin Doa Rabbana Atina Ke Dunia Hasan Wapat Meninggal Dunia Kiyai Bukhari Amin Di Malang Lagi Ceramah Meninggal Dunia Saya Juga Pengen Lagi Ceramah Mati Tapi Jangan Sekarang Istri Saya Masih Muda Soalnya Takut Banyak Yang Menghiburnya Gitu Allahu Akbar Yang Lagi Ngaji Ya Pak Tekori Meninggal Dunia Subhanallah Yang Sama Bu Kofi Pak Indar Para Wansai Meninggal Dunia Luar Biasa Ya Kalau Kita Gak Bisa Kayak Gitu Opsinya Ada Yang Kedua Apa Itu Wataubatan Qoblal Maut Bertobat Setelah Kematian Menjadikan Sakit Sebagai Kafarat Makanya Semua Orang Muslim Yang Sampai Meninggal Sakitnya Tidak Sembuh Dan Sebab Sakitnya Dia Meninggal Maka Ditapkan Baginya Mati Tanpa Dosa Allahumma Amin Mengapa Pentingnya Taubat Dikarenakan Nabi Meminta Kepada Allah Ya Allah Terimalah Taubat Umatku Kata Allah Aku Terima Taubat Umatmu Kalau Mereka Bertobat Setahun Sebulum Ajal Kata Nabi Ya Allah Kalau Itu Takdirmu Maka Umatku Pasti Masuk Neraka Semua Gak Sempat Mereka Taubat Terlambat Terus Kalau Begitu Kata Allah Pepetin Setengah Tahun Ya Jangan Kata Nabi Karena Ada Di Antara Umatku Yang Taubat Sebulan Lagi Mau Mati Itu Gara Pandemi Ya Allah Akhirnya Dia Taubat Baik Kata Allah Kata Terima Taubat itu, yang sehari lagi mau mati baru taubat orang mana itu, orang rawa laut, ya Allah ini gara-gara ngedengar ceramah malam ini, ini taubat pak sampai rumah eh besok mati dia baik kata Allah, ku terima taubat umatmu, kalau mereka bertabat sehari sebelum ajalnya ya Allah kata Nabi boleh gak minta sekali lagi mohon pepetin lagi, baik kata Allah ini permintaanmu yang terakhir Muhammad dan kamu tidak boleh minta lagi ku terima taubat umatmu selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan oi nangis Nabi Pak Nabi langsung pamer di hadapan para sahabat saking bangganya saking terharunya inna Allah yakbalu taubat al-abdim ma lam yagardir sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan alangkah baik Allah yang selama ini kita sembah walaupun nyawa sudah hilang di kaki sudah sampai di lutut kita sudah sampai di pinggang kita sudah sampai di pusar kita taubat tetap diterima selama nyawa belum mendesak-desak di tenggorokan tak ada kata terlambat untuk bertawabat semoga kita semua dan semua umat Islam masuk surga semua Allahumma amin